Intro Tim pemenangan Dr. Muhammad Zairullah Ashar mendatangi kantor DPD Partai Demokrat Kalimantan Selatan untuk menyerahkan formulir, pendaftaran, beserta berkas persyaratan lainnya. Tim pemenangan berharap formulir, pendaftaran, beserta berkas memenuhi persyaratan untuk mendapat dukungan dari Partai Demokrat menjadi salah satu peserta Pilgub Serentak 2024. Tim pemenangan Dr. Muhammad Zairullah Ajar mendatangi kantor DPD Partai Demokrat Kalimantan Selatan untuk menyerahkan formulir, pendaftaran, beserta berkas persyaratan lainnya. Rombongan tim pemenangan yang diwakili Rony Herta Dinata, SHMHIRM 112 Alim Ulama dari Matapurawan Batu Licin ini diterima Ketua Harian Satgas Pemenangan Pilkada DPD Demokrat Kalimantan Selatan Amin Nuddin Ajis ST, jelang kamar yang Jumat 17 Mei 2024. Tim pemenangan Dr. Muhammad Zairullah Ajar memenuhi persyaratan untuk mendapat dukungan dari Partai Demokrat untuk menjadi salah satu peserta Pilgub Serentak 2024. Ketua Harian Satgas Pemenangan Pilkada DPD Demokrat Kalimantan Selatan Amin Nuddin Ajis ST, wetakuni perlima TV, membedakan Dr. Muhammad Zairullah Ajar adalah bakal calon pertama yang menyerahkan formulir pendaftaran, beserta berkas persyaratan lainnya ke kantor DPD Partai Demokrat Kalimantan Selatan. Berkas telah lengkap nantinya ujar Amin Nuddin akan dikirimkan ke Bapilu Partai Demokrat kemudian dilaporkan ke DPP Partai Demokrat. Pak Zairullah pertama yang menyerahkan berkas. Pakaian prosesnya ini seperti apa nanti Pak? Prosesnya sama seperti tahun 2019, memang kami membuka penjaringan untuk provinsi dan kabupaten kota. Setelah penjaringan itu, kemarin sudah kita sampaikan, ada sudah kita pertemuan dengan DPP terutama ke Bapilu itu menyampaikan situasi kepala daerah per daerah siapa-siapa yang akan maju termasuk Pak Zairullah sudah juga kita sampaikan. Nah akhir Mei ini mulai nanti perlengkapan berkas, kelengkapan berkas siapa yang mengandatkan ke Demokrat kita serahkan ke Bapilu. Insya Allah Mei Juni nanti ada rapat pleno Bapilu siapa yang akan hasilnya. Nah dari waktu itu mungkin ada komunikasi nanti dari Pak Zairullah ke Partai Demokrat. Dan pada intinya sesuai PO, untuk Partai Demokrat tidak boleh mendrop siapapun yang mendaftar. Jadi siapapun yang mendaftar harus disampaikan ke DPP. Kadang-kadang ada yang mendaftar tapi tidak dilaporkan. Nah itu tidak boleh. Aturan PO kita tidak boleh mendrop. Semua harus dilaporkan. Amin, 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 amin. Sementara itu alim ulama yang mengikuti rombongan tim pemenangan Dr. Muhammad Jaul Ajar adalah ke Haji Samsul Bahri Ardi, ke Haji Halilur Rahman, ke Haji Hamsan, ke Haji Koj Waini, ke Haji Mahli, ke Haji Jarmine, Ustadz Nu'uman, ke Haji Gumri, Ustadz Maulidi, Ustadz M. Habibur Rahman, Ustadz P. Rahman, dan Ustadz Hidayatullah.